Intro Halo Badmintal Lovers Kekecewaan diluapkan oleh pelatih asal Indonesia Reksi Mainaki Usai berakhirnya ajang Malaysia Masters 2024 Tuan rumah Malaysia berhasil menyudahi penantian 7 tahun Untuk melihat wakilnya berdiri di podium tertinggi Ganda campuran Malaysia Go Sun Huat Lai Sabon Jemi Berhasil menjadi juara Usai menumbangkan wakil Indonesia Rino Vripaldi dan Pita Haning Tia Smentari Mereka juga menjadi satu-satunya wakil tuan rumah yang sukses keluar Sebagai kampiun pada turnamen bulu tangkis BWF Voltur Super 500 itu Mereka juga menjadi satu-satunya wakil tuan rumah Yang sukses keluar sebagai kampiun pada turnamen bulu tangkis BWF Voltur Super 500 itu Gelar terakhir yang diraih wakil Malaysia Juga dipersembahkan oleh pasangan ganda campuran Tan Kian Meng dan Lai Peijing pada Malaysia Masters 2017 Namun keberhasilan itu justru berakhir kekecewaan bagi Reksi Mainaki Yang menjabat sebagai direktur kepelatihan ganda bulu tangkis Malaysia atau BAM Pasalnya, tak ada satupun anak didiknya yang mampu mencapai babak final pada Malaysia Masters 2024 Dua wakil Malaysia yang melangkah ke final diwakilkan oleh pemain profesional Yakni Li Zijia dari Tunggal Putra dan Go Sun Huat Lai Sepon Jemi di nomor ganda campuran Reksi begitu menyesali dengan penampilan ganda putra Arun Xia dan Soh Wo Yik Dan ganda campuran Chen Tangji To Iwe yang sama-sama berstatus sebagai unggulan pertama Xia dan Soh tersingkir pada babak permat final Usai dikalahkan wakil Korea Selatan, Jin Yong dan Na Sung Seong Sementara Chen dan Toh kalah dalam perang saudara melawan Go dan Lai Kita harus jujur, kekelahan Arun dan Wo Yik dan Tangji Iwe tidak bisa diterima Kata Reksi Mainaki dilansir bolaspo.com dari New Street Times Saya kecewa bukan karena mereka kalah dari pasangan Korea Tetapi karena kekelahan sendiri Secara keseluruhan saya menilai penampilan mereka Arun Xia dan Soh Wo Yik 5 atau 6 dari 10 Uja Reksi Tangji dan Iwe juga bermain sangat buruk di semifinal Kami tidak melihat adanya kombinasi sebagai pasangan di antara mereka Terutama Iwe yang biasanya mengontrol permainan di depan net Namun gagal melakukannya kali ini Arun Xia dan Soh Wo Yik seharusnya tidak memiliki masalah untuk menjadi juara Dan Tangji Iwe juga memiliki peluang yang sangat bagus untuk menang Kata Reksi Amarah Reksi Mainaki tak cuma diluapkan terhadap Xia dan Soh juga Chen dan Toh Ganda Putri Malaysia Perlitan dan Tinah Murali Taran Juga tak lepas dari sorotan usai terhenti pada babak semifinal Untuk Perli dan Tinah Saya masih bisa mengatakan bahwa Tinah baru sembuh total dari cedera punggungnya Seminggu sebelum turnamen Kata Reksi Kami berharap mereka setidaknya bisa mencapai final Dan saya yakin jika mereka berhasil melakukannya Mereka akan memiliki kesempatan untuk menjadi juara Katanya Dengan waktu kurang dari 2 bulan sebelum Olimpiade Paris yang bergulir pada 26 Juli hingga 11 Agustus 2024 Reksi berharap ketiga pasangan terbaik tersebut dapat memperbaiki kekurangan mereka Dan kembali dengan lebih kuat Kami, para pelatih dan manajemen Sudah berusaha untuk membantu mengurangi tekanan Termasuk membatasi sesi media Hanya seminggu sekali Kata Reksi Jadi para pemain harus menyadari bahwa mereka Harus tampil lebih baik dan belajar dari kegagalan di turnamen ini Kami tidak bisa hanya mengatakan comeback stronger Tanpa melakukan apapun Para pemain harus sadar Bahwa tekanan akan lebih tinggi di Olimpiade Kata Reksi Selanjutnya Reksi akan memantau 3 pasangan ganda Malaysia tersebut Dalam 2 turnamen Yakni Singapore Open dan Indonesia Open 2024 Kami melakukan banyak hal untuk membantu mereka Tetapi Jika mereka tidak menyadari kekurangan mereka sendiri Maka saya akan mulai khawatir Untuk saat ini masih ada waktu Tanpa Reksi Saya sudah bicara dengan pelatih ganda putri Hun Dian Hou Dan kami sudah mencari cara untuk memperkuat pertahanan perli Puja Reksi Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!